Selain angka penyelundupan narkotika yang tinggi, namun aparat hukum juga sering mendapati makin banyaknya pengguna narkotika. Berbagai cara pun dilakukan oleh aparat hukum dalam melakukan pencegahan, salah satunya dengan melakukan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika. Kepala BNN Kota Tarakan, Agus Susanto mengatakan, untuk ditarakan pihaknya masih kekurangan sarana dan persarana untuk melakukan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika, apalagi jika memerlukan rawat inap, karena saat ini belum ada sarana dan persarana yang memadai. Selama ini lanjut Agus, untuk melakukan rehabilitasi yang butuh rawat inap, maka harus dilakukan di Samarinda. Sementara di BNN Kota Tarakan, masih melakukan rehabilitasi rawat jalan. Ia pun berharap sarana dan persarana untuk rehabilitasi pecandu narkotika ditarakan bisa dilengkapi oleh pemerintah daerah. Meski demikian, Agus juga menyadari jika di Indonesia BNN baru memiliki 6 tempat rehabilitasi. Dilanjutkan Agus, Menyelesaikan permasalahan narkotika di Kota Tarakan merupakan atensi. Ia mengaku selama bertugas di BNN Pusat, nama Kota Tarakan sering ia dengar lantaran beberapa pengungkapan kasus narkotika yang cukup banyak. Kemudian beberapa bandar besar juga ada yang mengendalikan peredaran sabu dari Kota Tarakan. Kami mengupayakan karena perlu adanya pendekatan ke semua pemangku kepentingan yang ada di wilayah yaitu istilahnya gubernur, bupati, maupun wali kota untuk memberikan semacam fasilitas rehabilitasi di daerah masing-masing. Kalau semua berada dari pusat satu, sekarang masalah anggaran yaitu pembangunan gedung maupun peralatan serta dukungan operasional terkait dengan anggota yang akan mengawali sangat terbatas sekali. Sehingga sesuai dengan arahan dari Kepala BNN RI, diharapkan sebisa mungkin Kepala Daerah untuk memfasilitasi proses rehabilitasi tersebut. Elia Zarsimon melaporkan